Halo Sobat Kupas Tentas, Sule merupakan komedian yang memiliki bayaran termahal. Kekayaan yang didapatnya menjadi sorotan karena digadang-gadang mampu mencapai angka 30 miliar. Ternyata, kekayaan yang didapat Sule bukan hanya dari menjadi pelawak saja, namun melimpah dari berbagai sumber. Kupas Tentas sudah perangkum 7 sumber kekayaan Sule. TV Show Pendapatan Sule yang pertama berasal dari dunia pertelevisian. Selain menjadi pelawak, Sule juga memiliki acara sendiri di salah satu stasiun TV swasta, bertemakan talk show. Di sana ia menjadi pembawa acara pada show tersebut. YouTube Selain di dunia pertelevisian tanah air, Sule juga melebarkan sayapnya ke kancah digital. Ia memiliki channel YouTube sendiri yang diberi nama Sule Productions. Channel YouTubenya tersebut telah memiliki subscriber sebanyak 9,8 juta pada saat videonya dibuat. Tidak hanya itu, ia juga memiliki channel YouTube bersama keluarganya yang dirintis semenjak ia menikah bersama Natali, yang dinamakan Sule Pamili. Pada kanal YouTubenya tersebut, telah mendapatkan subscriber sebanyak 2,6 juta. Penyanyi Pendapatan selanjutnya didapat dari lagu-lagu Sule. Bakat seni memang telah melekat pada pria berusia 45 tahun tersebut. Diketahui bahwa Sule juga pernah memproduksi beberapa lagu. Beberapa single, hitsnya, antara lain Smile You Don't Cry, Susis, Sarang Yeo, dan Bola Salju. Bintang Iklan Kekayaan Sule yang keempat berasal dari Bintang Iklan. Mendulang kesuksesan membuat dirinya dipercaya menjadi Bintang Iklan di banyak produk. Brand besar, mie instan hingga di bidang telekomunikasi sudah melirik pemilik nama sutisna tersebut. Endorsement Memiliki pengikut sebanyak 7 juta, membuat Sule banyak dilirik untuk endorse produk besar. Ia juga berkali-kali menjadi brand ambasador dari suatu produk. Bisnis kuliner Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata Sule juga memiliki bisnis kuliner, yang diberi nama Partai Ceker Rempah. Usaha yang dirintisnya sejak 2019 itu tergolong sukses dan berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan. Usaha Kos-Kosan Usaha Kos-Kosan Sumber kekayaan Sule selanjutnya berasal dari usahanya di bidang properti. Ia memiliki total 5 unit kos yang terletak di daerah Kimahi, Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!